jadi kalau kita disini itu umur 5 hari untuk burayaknya kita kasih makan artemia gak langsung kutu air ya guys jadi artemia itu untuk ukurannya sendiri lebih kecil dibanding kutu air nah setelah usia 2 minggu baru kita ganti makanannya itu dengan kutu air nah setelah lepas dari 2 minggu itu masuk ke usia 3 minggu 4 minggu atau 1 bulan itu baru kita campur makanannya dengan cacing sutra biar cepat besarnya tapi tetap dikasih kutu air juga ya soalnya takutnya itu untuk ukurannya tumbuhnya itu kan gak sama ada yang besar dan ada yang kecil jadi yang kecil tetap bisa makan si kutu airnya nah yang besar itu tetap bisa makan si cacing sutranya nah untuk yang tahap ke 6 supaya burayak itu tidak mati tidak banyak yang mati itu mengganti air secara rutin guys jadi kalau kita disini saya pribadi untuk ternak cupangnya itu mengganti airnya setiap 3 sampai 4 hari sekali jadi jika burayak sudah memiliki ukuran berbentuk maksudnya sudah sudah kelihatan lah bentuknya ikan itu sekitar umur satu setengah bulan ya perlu dilakukan apa tadi kayak pertama penyifonan jadi menguras endapan-endapan yang ada disini itu pakai selang gitu guys biar kotorannya kebuang jadi tidak meracuni si anak-anak cupang itu nah itu tadi tips-tips dari kita cara merawat burayak supaya tidak banyak yang mati ada 6 tahap ya tadi nah untuk video hari ini sampai disini dulu besok aku bakal ngebahas apalagi ya cara memilih indukan supaya anak-anaknya juga bagus guys jadi bibit-bibitnya itu juga bagus gimana cara memilih indukannya oke sampai jumpa